Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya Riyadis Soma 8910 Kali ini saya akan membacakan prediksi Ciri-ciri Jodoh Jodiak Libra Oke Seperti biasa Ini adalah pembacaan secara umum Jadi bisa resone di kamu Bisa saja resone di Libra-libra yang lain Kalau kamu ingin personal ring Kamu boleh kontak saya melalui Nomor whatsapp yang ada di Kolom deskripsi saya Video ini berlaku kapan saja Ketika kamu klik ini Berarti kamu sudah mencari tahu tentang Ciri-ciri jodoh Kamu Libra Oke Jadi tidak Ditentukan kapan bulannya Pembacaan ini ya Tetapi Sampai kapanpun Ketika kamu mendapatkan video ini Berarti kamu Sedang Mendengarkan tentang Ciri Orang yang Sedang berdiri dengan kamu Atau Kamu sudah mencari tahu Apakah dia jodoh kamu Atau bukannya Dan ini tuh Terkait dengan masa lalu ya Kalau Saya baca disini tuh Terkait dengan Hubungan masa lalu ya Atau Yang sudah kamu lewati ya Atau yang sedang kamu hadapi Atau yang akan datang nanti ya Jadi sesuaikan saja dengan kondisi kamu saat ini ya Oke Pertama disini ya Seperti biasa Ada 10 kartu Dan 1 kartu Bottom of the deck Sebagai pelengkap Dari pembacaan Ke 10 kartu Pertama ada Knight of Cups Kedua ada The Magician Ketiga ada The High Priestess Keempat ada Five of Swords Kelima ada Seven of Wands Keenam ada Seven of Cups Ketujuh ada Eight of Swords Kedilapan ada Seven of Pentacles Kesembilan ada Four of Pentacles Kesepuluh ada Death Dan bottom of the deck Ada Five of Wands Oke Beberapa dari kalian ya Seseorang ini ya Dia Berasal dari masa lalu Beberapa dari kalian ya Yang dia saat ini mungkin sedang minta maaf kepada anda Atau beberapa waktu lalu Dia meminta maaf kepada anda Karena kesalahan dia Dia minta rekonsiliasi Betul Ya Dalam waktu dekat ini Terus The Magician Dia itu orangnya cerdas ya Dewasa ya Mudah bergaul Dan dia orangnya Optimis ya Dia itu ahli Dalam Bidang-bidang Tertentu yang Bagi orang lain Sulit Bagi dia itu Mudah banget Dan dia itu bisa Membuat Menguasai Suasaan hati kamu Jadi Kalau kamu sedang sedia Dia pandai sekali Mengalihkan pikiran kamu itu Menjadi Happy Kembali Itu ciri-ciri dia Ya karakternya Dia mungkin Pikirannya dewasa ya Dia juga lucu ya Kemudian High priestess ya Di high priestess Mungkin orang ini ya Dia adalah orang yang Alim ya Rajin beribadah Dia orang Seorang pelajar juga Ya Dia adalah seorang Mungkin Dia itu Kuat sekali Dengan agamanya Ya Dia juga Pendiam Ya Dia kurang suka bicara Dan dia itu Lebih banyak Memperhatikan Ya dari jauh Daripada Secara dekat gitu Dia orangnya Tidak akan ngomong Kalau Belum tepat waktunya Dan Dia sangat berhati-hati Ya Orang ini orang yang Berpendidikan Imannya kuat juga ya Agamanya kuat ya Saat ini itu Dia sedang mempelajari Karakter kamu Ya Oke Dia sedikit sensitif juga ya Kemudian Five of swords Beberapa dari kalian Mungkin orang ini Berasal dari Orang yang Dia pernah Dikecewakan oleh Beberapa orang Setelah Berhubungan Maksudnya Berjalan hubungan itu Dia pernah Dikecewakan Lebih dari dua kali Oleh pasangan dia Sebelumnya Ya Atau Ya Kalau Kalian sudah Pernah bertemu Orang ini Kalau ini Berasal dari masa lalu Dia pernah ngecewakan kamu Ya Dia egonya tinggi Tetapi Ketika dia Ketika dia mendapat karma Dari Pasangan yang Lain ya Akhirnya dia sadar Dan dia minta Untuk Kamu menerima kembali Dia meminta maaf Pada kamu Dan Mungkin Saat ini Kalian berdua Sedang sama-sama Healing Ya Untuk Mengambil sebuah Keputusan yang Bagi kalian ini Tidak mudah Untuk kalian terima lagi Gitu Ya Karena dia sudah Menyakiti kalian Gitu Tetapi dia kan Berjuang ya Dia orang yang Pejuang gitu Karena disini Seven of ones Dia tuh Sudah Lama Ya Sama kamu Lebih dari Tujuh bulan Atau Tujuh minggu Atau Tujuh tahun Berapa dari kalian Sudah menjalan hubungan Dan dia sudah berjuang Sejauh ini Dan bagi dia Dia akan tetap Memperjuangkan kamu Dia berapa kali Mungkin kamu Pernah Putus nyambung Dengan dia Tetapi dia terus Maju lagi Untuk Menjalin Hubungan lagi Dengan kamu Kemudian Seven of cups Ya Saat ini tuh Dia sedang Ingin Menggapai Mimpinya Yaitu Mengenai Karir Ya Fokus kepada Finansial Fokus kepada Karir Atau Pendidikan Atau Mencapai Impian dia Gitu Ya Dan Di mimpi dia Itu ada Kamu juga Ya Mungkin dia pernah Ngomong sama kamu Ngobrol sama kamu Tentang cita-cita dia Rencana dia Ya Dia pernah Mengungkapkan Keinginan dia Ya Untuk berbahagia Bersama kamu Atau Apa yang akan Dia Lakukan Perjuangan dia Atau Cita-cita dia Sebelum harus Menikah dengan kamu Ya Dia pernah Bercerita seperti itu Kepada kamu Kemudian Egg of swords Saya melihat disini ya Beberapa dari kalian Ini tuh Cinta buta Cinta yang mungkin Rahasia Atau Atau Kalian tuh dibatasi oleh Pendapat-pendapat orang Gitu Cinta buta Cinta rahasia Cinta terlarang Ya Mungkin kalian ditekan oleh orang tua Atau dia yang ditekan oleh orang tua Ya Tidak merestui Dan Kalian tetap Berjalan dalam cinta yang Rahasia ini Ya Mungkin di lingkungan Sekitar dia Atau Sekitar kamu itu Melarang Apa? Enggak Enggak Kalau Kalau mereka tahu itu Ini sedikit memalukan Gitu buat kalian Ya Karena ini tuh cinta terlarang Ya Dan ini cinta buta Gitu Kemudian beberapa dari kalian Ciri-ciri jodoh kalian Yaitu Orang yang mungkin Sudah beberapa Dikali Dikecewakan oleh Pasangan-pasangan dia sebelumnya Gitu Ya Atau ketika bertemu dengan kamu Ada beberapa hal yang dia nilai Yang tidak sesuai Awalnya tidak sesuai Atau kamu yang menilai dia itu Tidak sesuai dengan harapan kamu Ya Padahal kamu yang gak sabar Gitu Ya Akhirnya dia pun Menarik diri dari kamu Untuk sementara Kalian masih saling mempelajari Mungkin kamu terlalu terbawa Dengan kekecewaan kamu Di masa lalu Kepada pasangan kamu sebelumnya Mantan-mantan kamu Lalu Kamu disini tuh lebih jeli Gitu ya Lebih hati-hati terhadap orang baru Gitu Dan dia pun Sama dengan kamu Pernah dikecewakan Makanya disini Dia itu juga Sedang meneliti Bagaimana diri kamu sebenarnya Dan Karena dia tidak ingin Yang kecewa lagi Gitu Kamu pun demikian ya Kemudian Di Four of pentacles Saat ini tuh Kalian sedang stagnan ya Mungkin Dia happy sama kamu Dia harap Kamu tuh masih ada di pikiran dia Tetapi dia masih mantau-mantau aja tuh Kamu juga demikian ya Ya karena Kalian sama-sama masih trauma Dengan kekecewaan Masa lalu Maka kalian tuh masih Menarik diri Masih mempelajari Masih mantau gitu ya Antara iya dan tidak Gitu Kalau kalian ngerasa ini Berarti dia itu adalah jodoh kalian Ciri-ciri jodoh kalian Ya Wajarlah baru kenal ya Oke Kalau di date ya Mungkin ya Ini nyambung ya Dia itu pernah Kalau dia seorang dudaya Dia pernah dikecewakan oleh Pasangannya Mungkin pasangannya berselingkuh Atau Ya dia yang tergoda Untuk berselingkuh Akhirnya dia kembali Dan ternyata Hubungannya sudah tidak Seperti dulu lagi Dan ini sangat mengecewakan Dan dia harus meninggalkan Hubungan itu Ya Dia merasa sebagai korban gitu Dalam hubungan itu Ya Mungkin pasangannya Menyelungki dia Ya Dia sangat tersakiti Dan dia ingin keluar dari sana Dari hubungan itu Ketika dia bertransformasi Proses dia bertransformasi Meninggalkan situasi Yang sangat menyakitkan itu Dia bertemu dengan kamu Makanya Ini saya melihat Cukup Stagnan disini Karena ya Dia masih ragu Dan dia masih trauma Begitupun kamu Makanya Kalian masih saling mantau aja gitu Ya Ada konflik batin Di hati kamu ya Ketika kamu Memikirkan dia itu Kamu Khawatir banget Ya Kalau Jangan-jangan Gini Kamu tuh mikir gini Ih Jangan-jangan dia seperti mantan aku Lagi nantinya Ya Dia pun demikian Jadi dia takut maju Secepat Itu Karena dia takut Nanti Apa ya Dia masih Terbawa dengan Pertentangan Masa lalu gitu Jadi dia tuh Ya Kalian sama-sama berpikir Begitu ya Kalian Yang kalian takut adalah Ketidakcucokan Pertentangan Konflik yang tidak akhir Yang kalian khawatirkan Itu terjadi lagi gitu Dari masa lalu Kalian masih Teringat-ingat Sampai sekarang Dan Kalian tuh Kalau melihat pasangan itu ya Padahal dia sudah Ini adalah julu kalian Tapi kalian tuh Masih aja Meneliti dia Memantau dia Masih mikir-mikir gitu Karena Ya kalian harus Kalian tuh sudah Apa ya Menciptakan proteksi Dalam hati kalian Proteksi diri ya Untuk melindungi hati Seperti sebuah tameng gitu Yang sangat Tebal Dan kuat Kokoh disitu Bahwa kalian tidak akan Mau tersekuti lagi Atau mengulangi Masa lalu Yang Repot Yang Terlalu banyak Argumen Terlalu banyak Pertentangan Kalian tuh Nggak mau Masuk ke situasi Seperti itu lagi Nggak mau Mengulangi Masalah Apa ya Konflik Seperti itu lagi Dengan Pasangan baru kalian Ya Jadi Nantinya Bertahan Bertahan Walaupun kalian Itu LDRan Atau hubungan Kalian Itu dibatasi Oleh jarak Wakt Apa ya Ini Tempat tinggal Dan Dibatasi oleh Apa ya Penilaian Orang-orang Sekitar Karena ini Orangnya Berwibawa Dia Kalau Ada sesuatu Yang dirasa Nggak Sesuai Dia diam Dan menarik diri Itu karakternya Dia Ya Dia nggak suka Banyak bicara Dan dia Nggak suka Banyak argumen Ya Karena Dia orang yang muda Kecewa Karena masih Trauma Dia Masa lalu Ya Dia Sedang Healing Juga ya Kemudian Orangnya Itu Ya Dia Takut Sekali Untuk Dia Nggak Mau Lagi Mengulangi Masa lalu Dia Yang egois Mungkin Dia pernah Bersikap Kasih Kepada Pasangannya Atau Dia Seperti Lebih menguasai Pasangannya Disini Dia sudah Belajar Dari masa lalu Dan dia Mulai Merubah Diri Dia Untuk Dia lebih Menahan Egonya Dia Disini Jadi Kalau kamu Ketemu Di Orang Ini Atau Kamu Sedang Menjalan Dengan Dia Terus Dianya Agak Lampat Ke Kamu Atau Dia Lebih Banyak Diam Dia Itu Sebenarnya Sedang Menahan Ego Dia Itu Ya Kalau Dia marah Lebih banyak Dia Menarik Diri Ya Dan Dia Jarang Hubungi Kamu Itu Bukan Berarti Dia Melarikan Diri Dari Kamu Ya Tapi Dia Sedang Menahan Menahan Emosi Dia Agar Kalau Dia Datang Kekamu Atau Berhadapan Dengan Kamu Dia Enggak Seemosi Dulu Ketika Dia Sama Mantanya Kalau Marah Dia Langsung Ngejudge Ngejudge Kali Ini Dia Lebih Nahan Banget Emosi Dia Karena Dia Takut Kata-katanya Yang pedas Seperti Biasanya Dia Ungkapkan Kepada Pasangannya Di masa Lalu Itu Akan Diulang Lagi Maksudnya Nanti Menyakiti Kamu Jadi Dia Lebih Milih Diam Dan Lebih Memilih Menghindar Orangnya Seperti Itu Kalau Kalian Ada Masalah Dia Lebih Memilih Diam Dan Menghindar Kemudian Dia Orangnya Tegas Dia Enggak Dia Pantang Menyerah Orangnya Semangat Tinggi Dan Dia Tipe Yang Setia Satu 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 Apapun Halangan Dan Rintangan Dia Tetap Dia Maju Terus Orang Yang Enggak Pantang Menyerah Enggak 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 Gampang Menyerah Gitu 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 Dia Memperjuangkan Kamu Dari Pisa Yang Kalaupun Ada Saingan Dia Tetap Akan Berjuang Untuk Mendapatkan Kamu Dengan Kecerdikannya Dia Gitu Dia Lebih Memakai Logika Ya Daripada Ego Orangnya Lebih Tenang Ya Dia Punya Strategi Dia Lebih Dewasa Disini Lebih Tenang Ya Dan Dia Memakai Logika Untuk Bisa Menggait Hati Kamu Lagi Ya Dia Itu Apa Ya Kalau Ada Beberapa Orang Mendekati Kamu Lebih Mundur Dulu Nanti Ada Saatnya Dia Akan Maju Dan Dia Pastikan Bahwa Dia Akan Mendapatkan Kamu Dia Akan Mengalahkan Semua Orang Itu Yang Sedang Bersaing Untuk Mendapatkan Kamu Kemudian Kalau Kalian Tanya Kapan Ketemunya Disini Saya Melihat Sekitar Apa Sebentar Saya Hitung Ya 7 7 7 Bulan Lalu Mungkin Kalian Sudah Pernah Kenal 7 Tahun Lalu Ya Kalau Kalian Sudah Menikah Berarti Mungkin Kalian Sedang Apa Ya Break Ya Ini Dia Akan Datang Kembali Kepada Kalian Mantan Kalian Mungkin Kalian Sudah Pernah Menikah Dengan Dia Di 7 Tahun Lalu Tapi Kalian Break Dia Kan Datang Kembali Terus Ada Yang Sudah Mengenal Orang Ini 7 7 Lalu Lalu Atau 7 Minggu Lalu Atau 7 Hari Lalu Ya Ya 7 7 7 Lagi Kalau 7 Tahun Lagi Saya Rasa Terlalu Jauh Jadi Pokoknya Kurang Dari 1 Tahun Sekitar 7 Bulanan Kalian Sudah Pernah Mengenal Orang Ini Atau Kalian Sudah Berdiling Dengan Orang Ini Atau Kalian Akan Ketemu Dengan Orang Ini Di Waktu 7 Hari Lalu Atau 7 Hari Akan Datang 7 Minggu Lalu Atau 7 Minggu Akan Datang Atau 7 Bulan Lalu 7 Bulan Akan Datang Seperti Itu Kalau Dengan Ciri Ciri Warna Kulit Dia Itu Orang Putih Ya Kalau Laki Laki Rambunya Sedikit Tebal Kalau Perempuan Itu Rambutnya Ada Yang Panjang Sampai Di Pinggang Ada Yang Sebahu Ada Yang Potongan Di Leher Di Atas Bahu Kalau Laki-laki Rambutnya Tebal Agak Bergelombang Dan Warna Kulit Putih Ya Hitam Hitam Manis Ya Kalau Hitam Hitam Manis Atau Hitam Tapi Cerah Kulitnya Hitam Cerah Hitam Manis Gak Hitam 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 Cerah Kalau Perempuan Kuning Langsat Atau Putih Seperti itu Libra Semoga Ini sedikit Menggambarkan Semoga Ini Membantu Dan Semoga Ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh